Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab imamat pasal 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam kitab imamat ini kita diingatkan agar tidak membenci saudara kita. Membenci itu sama artinya dengan tidak suka atau tidak menyukainya. Dengan membenci saudara, kita dapat menunjukkan permusuhan yang hebat. Perasaan antipati yang berkepanjangan dan sering disertai dengan niat jahat. Kebencian yang demikian dapat menjadi emosi yang tidak terkendali, yang mendorong seseorang berupaya mencelakai orang yang dibenci. Kebencian bisa merupakan perasaan tidak suka tanpa ada niat untuk mencelakai. Atau sebaliknya, berupaya untuk menjauhinya karena jijik terhadap orang tersebut. Dalam firman Tuhan, membenci dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu pertama, membenci yang dibenarkan Tuhan dan bukti mengasihi Tuhan. Dalam Masmur Pasal 97-10 dikatakan, Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang pasik. Dan dalam Masmur 45-8 dikatakan, Kedua, membenci yang tidak dikendaki Tuhan dan dianggap bersalah menurut Tuhan. Dalam imamat 19 ayat 17 dikatakan, Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Dan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, Semakin kita memahami sifat dan karakter Allah, kita akan menjadi serupa seperti dia. Jika kita membaca firman Tuhan, kita akan menemukan betapa banyak nas yang memberi penjelasan mengenai apa yang dibenci Tuhan. Yaitu, Allah membenci kejahatan. Dan ia pun membenci para pelaku kejahatan. Karena itu, orang benar membencinya juga. Allah membenci penyembahan berhala. Allah membenci ketidakadilan. Allah membenci penyembahan yang tidak sesuai dengan tingkah laku. Allah membenci orang Israel yang melakukan dosa. Allah membenci orang yang melakukan kekerasan. Umat Allah yang setia akan membenci apapun dan siapapun yang Allah benci. Pemasmur menuliskan, Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemuh kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Kebencian yang demikian tidak disertai dengan upaya untuk mencelakai orang lain. Dan tidak sama dengan kedengkian atau niat jahat. Sebaliknya, kebencian ini diwujudkan dalam bentuk perasaan muak terhadap perbuatan kejahatan. Sikap yang fasik. Kebencian diwujudkan dengan menjauhkan diri dari yang jahat dan orang-orang yang sangat membenci Allah. Dalam hal membenci sesuatu, Alkitab memberikan petunjuk agar kita membenci dan tidak melakukan apa yang Tuhan benci, tetapi hal itu akan membuat kita dibenci atau dimusuhi oleh orang. Dalam Markus pasal 13 ayat 13 dikatakan, Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, Ia akan selamat. Saat kita dibenci atau dimusuhi, Tuhan Yesus telah berfirman. Kamu telah mendengar firman, Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, Kasihilah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya, Allah menginginkan pertobatan orang fasik dari kelakuannya, supaya ia hidup. Karena itu, Bertobatlah dari hidupmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapak di surga, Terima kasih Tuhan. Atas sapaan firman yang mengingatkan kami, Agar kami tidak membenci saudara kami di dalam hati kami. Kami harus berterus terang untuk menegur mereka. Agar tidak mendatangkan dosa bagi kami. Dan juga membawa keselamatan dan pertobatan kepadanya. Sebagai bukti kasih Allah kepada kami, Kami harus menunjukkan kasih kami Kepada orang-orang yang membenci kami. Orang-orang yang memusuhi kami. Itu adalah perintah Tuhan Yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebab, Tuhanlah yang akan menyertai Pribadi setiap orang-orang yang percaya. Yang taat akan perintah Tuhan. Dan Menjalankan seluruh ketetapan-ketetapan Tuhan. Berangkatkanlah kami untuk aktivitas kami dalam satu hari ini. Terima sempurnakan doa kami. Hanya di dalam nama Yesus, Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, Kasih setia dari Allah Bapak, Serta persekutuan dengan roh kudus, Kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.